Kau merasa bangga Sultan Sulaiman, Tuhan lebih besar daripada dirimu. Jangan lupa, kamu hanya bisa memimpin dunia ini. Kamu akan membayar setiap nyawa yang kamu ambil setelah kehidupan ini. Dan Ahmed pun menghembuskan nafas terakhirnya. Di sini mimin deg-degan, kalau sampai Ahmed mengucapkan nama Selim, maka habislah pangeran Selim. Tapi ternyata ia tidak melakukannya. Sementara Fatma nampak baru sampai. Ia pun meminta pintu untuk dibukakan. Namun para penjaga tidak mau membukakan. Hingga Fatma terus memaksa. Hingga dari dalam, keluarlah Lukman Aga. Fatma segera menanyakan di mana Ahmed Pasa. Apakah dia berada di dalam sidang dewan? Lukman pun dengan berat hati berkata, kalau Ahmed Pasa berada di dewan dan baru saja diesekusi, sesuai perintah dari raja. Turut berduka cita sultana. Fatma pun seakan tidak percaya dengan kata-kata Lukman. Ia terdiam dan kembali dengan langkah kaki yang berat. Rustem Pasa Di dalam ruangan dewan, raja memanggil Rustem Pasa. Raja pun menyuruhnya untuk mendekat. Rustem pun datang mendekat. Raja kemudian memberikan stempel itu kepada Rustem, dan mengangkatnya kembali menjadi wajar agung. Rustem pun segera mencium kaftan dari raja, dan menerima stempel itu. Ia pun berkata, kamu telah menghormati hambamu Rustem ini. Kuharap aku pantas mendapatkannya. Raja pun menjawab, aku juga berharap demikian. Kalau tidak, nasibmu akan sama seperti Ahmed Pasa. Kini, Rustem pun berada di urutan ketiga, ketika sebelumnya ia berdiri di paling akhir. Raja kemudian pergi dari ruang sidang. Rustem kembali melihat stempel yang ada di tangannya, dan kemudian menggenggamnya dengan heran. Akhirnya, ia mendapatkan kembali posisi dan kekuasaannya. Ia memandang Sokulu, dan lalu pergi dari sana. Fatma nampak berjalan tanpa kekuatannya, dan hal itu dilihat oleh Hurem, Mirima, dan Sumbul. Mirima menatap ibunya dan tersenyum, seakan menandakan kebanggaan yang besar pada ibunya. Karena, ibunya bisa kembali mengalahkan musuhnya. Singkat waktu, perayaan pun diadakan di Harim. Itu adalah perayaan sunatan dari pangeran kecil Murad. Dan Nurbanu sangat merasa senang akan perayaan itu. Sementara di dalam ruangannya, Fatma masih merasakan kesedihan. Kliennya pun datang dan berkata, agar sultanannya harus segera makan, karena sudah beberapa hari ia tidak makan. Fatma pun bertanya, apakah perayaan itu masih terus berlangsung di Harim? Kliennya pun menjawab, masih. Fatma pun berkata lagi, belum ada seminggu berlalu, dan mereka telah memulai perayaan. Kliennya pun berkata, kalau sebaiknya mereka meninggalkan kota itu, tidak ada apapun yang menahanmu di sini. Fatma pun berkata, Tentu saja aku akan pergi, tapi ada sesuatu yang harus aku selesaikan dahulu. Nampaknya, balas dendam akan terus berlanjut. Di taman istana, Gajanver dan Chanveda sedang bertemu. Gajanver memaksa Chanveda untuk memanggil Nurbanu karena ada sesuatu yang ingin ia katakan. Chanveda menolak karena tidak mungkin sultanannya bisa meninggalkan perayaan itu. Namun Gajanver terus memaksa. Akhirnya, Chanveda pun menuruti keinginannya. Di dalam ruangan, nampak Murad yang berbaring di tempat tidurnya. Bayajit lalu datang dan mengatakan pada Murad, semoga ia panjang umur. Selim kemudian berbicara pada Bayajit. Selim mengatakan, Apakah kamu ingat kita pernah membuat hadiah untuk raja? Aku membuat cincin dan kamu pisau belati. Bayajit pun ingat dan mengatakan kalau dirinya tidak dapat menyelesaikan hadiahnya. Nampaknya Bayajit tidak mengetahui mengapa itu terjadi. Selim pun berkata, Itu memang benar, karena akulah yang menghancurkannya. Selim jujur kalau ialah yang telah melakukannya. Bayajit pun bertanya, Mengapa dia melakukannya? Selim pun menjawab, Kalau raja sangat menyukai hadiahmu dan bahkan tidak melihat hadiahku. Aku adalah anak yang pencemburu dan aku menghancurkannya. Bayajit hanya tersenyum tidak marah. Selim berkata, Hari itu telah berakhir dan aku tidak lagi cemburu. Lalu tidak lama, Hurem pun datang ke sana. Ia segera melihat murad cucunya. Hurem berkata, Semoga ia lekas sembuh. Murad pun menjawab, kalau rasanya sakit sekali dan ia menangis sangat banyak. Hurem pun tertawa, namun kemudian, ia teringat dengan Cihangir. Di mana Cihangir kecil, yang takut akan disunat, sehingga raja menenangkannya. Di Harim, Chan Feda pun sampai dan menyampaikan sesuatu ke telinga Nurbanu. Dan hal itu dilihat oleh Hurecian. Nurbanu pun segera meninggalkan Harim. Hurecian juga melihat kepergian Nurbanu. Kembali ke ruangan Murad. Mirima berkata pada ibunya, kalau Rustem telah melakukan yang terbaik, karena itu, raja tidak mencurigai Selim. Dia meminta sesuatu sebagai balasannya. Kamu akan berada di sisi bayi Jitkan, tanya Mirima pada ibunya. Namun Hurem hanya menatap tajam kepada putrinya. Hurem masih tidak mau memilih salah satu di antara putranya. Raja pun tiba di sana. Raja menanyakan bagaimana perasaan cucunya itu. Murad pun mengatakan, kalau rasanya sangat sakit, namun sekarang sudah lebih baik. Raja lalu memberikan hadiah berupa berlatih kepada Murad. Selim pun mengucapkan terima kasih kepada raja atas hadiahnya. Raja lalu berkata kepada Hurem, kalau ia melihat Murad dalam mimpinya. Hurem pun berkata, kalau ia berharap, itu adalah pertanda yang baik. Raja pun mulai menceritakan mimpinya. Aku bangun di malam hari karena mendengar suara anak kecil. Aku melihat ke sekeliling, namun tidak melihat siapapun. Kemudian ruanganku menjadi terang, seolah-olah sebagian matahari jatuh ke dalam ruanganku. Kemudian aku mendengar suara yang sama lagi. Aku melihat Murad. Dia duduk di tahtaku dan tersenyum padaku. Kata-kata raja itu seolah menghancurkan kepercayaan Bayejit. Hurem pun memandang putranya Bayejit. Ia khawatir kalau Bayejit akan terluka dan merasa sakit hati. Bagaimanapun, Bayejit mempunyai anak-anak juga. Di taman istana, Nurbanu akhirnya sampai di sana. Nurbanu segera menanyakan pada Gejanfer yang sudah menunggunya lama. Apa yang ingin ia beritahukan? Gejanfer pun memandang Nurbanu dan mengaguminya, kemudian mengatakan aku mengetahui bahwa Rijian telah pergi ke Dukun. Dia mungkin sedang merapal mantra untuk bencanamu. Kumohon untuk berhati-hati. Nurbanu pun berkata, jadi karena hal ini kamu memanggilku. Nurbanu pun menjadi kesal dan mengatakan kalau ini adalah terakhir kali Gejanfer memanggilnya untuk hal-hal yang tidak masuk akal. Nurbanu pun segera meninggalkannya dengan perasaan kesal. namun Gejanfer berusaha menahan Nurbanu dan kembali berkata bahwa ada sesuatu hal lainnya. Gejanfer pun memberikan cincin kepada Nurbanu dan meminta Nurbanu menerima hadiah yang tidak berharga itu. Pada saat itu Nurbanu pun tiba di sana dan melihat kejadian itu tapi Nurbanu dan Gejanfer masih belum menyadarinya. Nurbanu lalu mengatakan pada Gejanfer Canveda benar kamu telah kehilangan akalmu hukuman dengan apa yang kamu lakukan adalah kematian sambil membuang cincin itu. akhirnya Nurbanu melihat hurician yang ada di sana dan merasa sangat panik. Sebaliknya Gejanfer masih juga tidak mengerti ia masih ingin bersama Nurbanu. Nurbanu pun marah dan menyuruhnya pergi dari hadapannya. Nurbanu terus mengejar hurician dan menjelaskan bahwa hal itu tidak seperti yang ia lihat. namun hurician tidak mau tahu ia terus berjalan sambil tersenyum. Nurbanu terus mengatakan kalau ia bisa menjelaskan semuanya dan memintanya menunggu. Namun hurician tidak peduli dan meninggalkannya. Akhirnya Nurbanu bisa mengejarnya sampai di lorong istana. Nurbanu bisa mendekati hurician dan menariknya. Hurician pun berkata agar nurbanu tidak menyentuhnya dan mengatai nurbanu tidak tahu malu. namun nurbanu tidak menyerah ia mengatakan kalau dirinya salah paham karena ia tidak mempunyai hubungan apapun. Gajan Fer telah melewati batasnya dan aku telah memberikannya jawaban. Namun hurician berkata aku melihat segalanya kamu menemui cintamu dengan diam-diam selama upacara putramu. Aku telah melihat segalanya. Nurbanu kembali mengatakan aku bersumpah itu tidak benar bagaimana mungkin aku melakukannya itu tidak mungkin. Hurician berkata siapa yang peduli kebenarannya. Hurician berkata siapa yang peduli kebenarannya. Mereka akan mempercayai apa yang aku ucapkan. Semua orang akan mengetahui aibmu. Nurbanu memohon agar Hurician tidak melakukannya. Mereka akan mengesekusi diriku. Pikirkanlah mengenai anak-anakku. Tempatkanlah dirimu di posisiku. Hurician pun menjawab. Maafkan aku Nurbanu. Apakah kamu lupa? Aku tidak memiliki anak. Aku tidak bisa menempatkan diriku di tempatmu. Mendengar ucapan Hurician Nurbanu pun menjadi lelah bersikap baik. Ia pun menahan bahu Hurician yang ingin pergi. Nurbanu kemudian berkata apakah kamu melakukan ini karena cemburu padaku? Hurician juga tidak bisa menerima ketidak sopanan Nurbanu dan menggampar Nurbanu dan segera meninggalkan Nurbanu di sana. Namun Nurbanu tidak ingin melepaskan Hurician pergi begitu saja dan dimulailah pertarungan. Hurician mengatakan kamu selesai Nurbanu aku akan menghancurkan mu dan ia pun pergi dari sana. Namun Nurbanu yang sudah hilang kendali akhirnya melakukan ini. Ya dia memukul kepala Hurician dengan sebuah besi hingga akhirnya Hurician pun terjatuh ke lantai dengan mata yang terbuka. Nurbanu pun tidak menyangka dia bisa melakukan hal kejam seperti itu. Dia pun masih berdiri di sana karena merasa bingung. Sementara di teras Hurician melihat raja yang bersama Selim nampak mereka sangat akrab. Tidak lama Bayjid pun datang. Bayjid juga melihat kedekatan raja bersama kakaknya Selim. Ia pun menunduk merasa kecil hati. Hurician yang melihat putra yang ada di hadapannya merasa sedih. Hurician pun berkata apapun yang mereka katakan apapun yang mereka lakukan aku tidak peduli. karena kamu adalah putraku. Putraku yang lebih pantas mendapatkan tahta. Mulai dari sekarang aku akan berada di sisimu selama aku hidup. Bayjid pun tersenyum senang mendengar perkataan ibunya. Seperti ada harapan baru dalam hidupnya. Ia pun langsung memeluk ibunya. sekarang ada dua kubu Raja dan Selim Hurem dan Bayejit. Dan kisah pun bersambung. Buat teman-teman yang suka dengan kelanjutannya boleh dong di subscribe dulu supaya setiap kali aku upload video baru kalian dapat notifikasinya. Buat yang sudah subscribe like komen terima kasih banyak ya semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan sampai jumpa bye